Misteri Gol Timnas Indonesia ke Arab Saudi FIFA sampai pelan-pelan tidak jadi berikan ke Ragnar Orat Mangun Gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata membuat FIFA sampai bingung sendiri Timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi 1-1 di laga pertama grup seputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pertandingan tersebut digelar pada 5 September lalu di Kings Abdullah Support City Shadyum Jeddah Sekurut Garuda unggul lebih dulu pada menit ke-19 sebelum Arab Saudi menyamakan sekurut di akhir babak pertama Ada misteri besar dalam gol yang dicetak Timnas Indonesia karena tercipta kebingungan soal siapa yang membukuhkannya Gol itu berawal dari umpan Witten Sulaiman kepada Ragnar Orat Mangun di dalam kotak penalti Arab Saudi Ragnar kemudian memutuskan melepaskan tembakan dengan kaki kiri Pada saat bersamaan Sandy Wells berlari ke jalur tembakan Ragnar lalu melompat saat bola melewatinya sebelum masuk ke gawang Sandy langsung berlari merayakan gol sambil mengangkat tangan Disinilah misteri muncul karena tidak jelas apakah tembakan Ragnar mulus mengarah ke gawang atau dibelokkan oleh kaki Sandy yang melompat Usut punya usut, FIFA pun kebingungan Pasalnya lintasan bola antara berubah dan tidak berubah arah Sebagian orang bisa menyebut tembakan Ragnar melengkung dengan mulus Tetapi sebagian orang lain dapat juga menganggap bola sedikit berbelok arah setelah terkena kaki Sandy Wells Awalnya Sandy Wells yang diyakini mencetak gol tersebut Namun FIFA kemudian menetapkan bahwa gol itu milik Ragnar Orat Mangun Usut punya usut, akun Instagram Timnas Indonesia Yang sempat menulis Sandy sebagai mencetak gol mau kesihnya menjadi Ragnar FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Orat Mangun tulis akun Instagram Timnas Indonesia Sandy dan Ragnar sendiri diketahui sempat berdebat memperbutkan gol itu Saya sudah mau melakukan selebrasi tetapi saya melihat Sandy lebih dulu berlari Dan merayakan gol ke arah tribun yang diisi supporter Indonesia Kata Ragnar kepada bola sport.com Jadi saya pikir Sandy yang menyentuh bola Lanjutnya Usut punya usut Waktu istirahat Sandy datang ke saya dan bilang saya pikir saya yang mencetak gol Setelah pertandingan kami sampai bicara dengan pelatih dan menanyakan siapa yang sebetulnya mencetak gol Di beberapa platform media mereka memberikan gol itu kepada Sandy Beberapa lainnya menurut nama Ragnar Orat Mangun Kami jadi sedikit berjanda soal itu di Instagram terangnya Bagus kalau pada akhirnya FIFA memberikan gol itu untuk buat saya Tetapi sampai sekarang saya tidak yakin gol itu benar-benar milik saya Walaupun saya berharap demikian ujar Ragnar Sandy tidak mau kalah dengan yang ngotot meyakini gol itu adalah miliknya Maaf ya Ragnar tetapi gol itu dari saya Kata Sandy seperti dikutip dari kompas kom Begitu misterusnya gol tersebut FIFA sendiri sampai pelin pelan dalam menentukan siapa pencetaknya Setelah sempat memberikan kepada Ragnar Sekarang situs resmi FIFA mencantupkan nama Sandy Wells sebagai pencetak gol Aneh Usut punya usut Keputusan FIFA pastinya berpengaruh kepada catatan Sandy Wells dan Ragnar Orat Mangun buat tim nasi Indonesia Sebelum laga melawan Arab Saudi, Sandy dan Ragnar sama-sama